Nikita Mirzani dan Julia Perez terlibat perseteruan panas. Juppe tersulut kesal bercampur amarah lantaran asisten pribadinya bernama Luki telah mengalami tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani dan teman-temannya di salah satu tempat hiburan malam. Alih-alih menemui Nikita, Juppe malah mengurai kekesalannya terhadap Nikita lewat media sosial. Menganggap Juppe telah merusak nama baiknya di media sosial, Nikita pun meradang dan melaporkan Juppe ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindakan pencemaran nama baik dan fitnah. Hari ini laporin Julia Perez atas pencemaran nama baik, fitnah, dan apa lagi bang? Jadi dugaan pindak pidana, fitnah, dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Jadi berdasarkan bukti yang ada bahwa ada satu tuduhan kepada Nikita bahwa Nikita itu dituduh melakukan penganiayaan. Yang kedua ada kalimat memaki-maki dengan kalimat bangsa dan ada menuduh Nikita itu sarap. Ini adalah satu hal yang sangat memfitnah dan mencemarkan nama baik. Itu lebih ke asisten saya, semalam itu pergi, apa namanya, di dugem lah. Pergi dugem gitu, ketemu sama di klub, sama dia, terus gak tau kenapa katanya tiba-tiba ada yang mukul dari belakang. Tapi, apa namanya, cowok itu adalah temannya Nikita gitu. Kenapa dipukul, apa namanya, itu sampai sininya sobek gitu. Dan gitu, terus bilang lagi sama saya, asisten saya, bahwa dia juga didorong, didorong sama Nikita. Lo pukul asisten gue, cowok lo juga ikutan, siapa tuh, gitu-gitu. Tuh, udah Nikita jelasin, Nikita gak sentuh, Nikita gak pukul, Kak Jupe ini masih sopan loh ngomongnya, masih aku-kamu, dianya gue-eloh gitu kan. Tuh, semuanya. Malah disurut cium kakinya dia. Nih. Dibilang provokator lah, apalah, mana sih, banyak banget nih. Ada, ada, ada rekamannya juga. Kita akan koda, lakukan laporan tersebut. Kapan pak koda, Pak? Ya... Hari ini nih, kita... Oh iya, kenapa dia laporan? Nanti kita lihat di kepolisian, saya tidak ingin mendahului pihak kepolisian. Kita akan melihat unsur-unsur tersebut. Kalau saya lebih ke apa yang saya curahkan di Twitter, ya, itu lebih ke bagaimana saya seorang, apa namanya, bosnya, asisten saya dipukulin orang gitu. Kan saya mencurahkannya, saya rasa itu normal. Nah, kalau di sini masalah ketidakadilan gitu loh, bahwa kenapa asisten saya dipukul. Terus saya nanya, terus saya sempat nanya ke Niki, dia bilang dia gak kenal cowok itu. Nah, sementara dari versi cowok itu, dia kenal Niki. Jika Juppe menyatakan telah mendapat pengakuan dari sang pelaku pemukulan terhadap asistennya, maka Nikita pun dengan gamblang menunjukkan bukti rekaman percakapan dengan Luki, asisten Juppe. Lewat isi rekaman itu, Luki mengaku jika Nikita bukanlah pelaku pemukulan. Entah siapa yang benar dan siapa yang salah, biarlah hukum yang menentukan. Setidaknya, konflik Nikita dan Juppe kian memanas, pasca keduanya menepuh jalur hukum dan mengajukan bukti-bukti untuk saling menyudutkan. Teman, teman aja, bukan cowok Niki. Niki gak punya cowok, masih jomblo. Aduh, entah gue gak laku nih kalau dia bilang punya cowok. Naser semuanya itu bakalan jadi para pemukulan gak sih? Iya. Sudah kita sampaikan. Niki, gue gak sentuh lo, gue gak pukul lo, lo tau kan? Iya, kan gue juga bilang lo Juppe, lo gak pukul gue. Tapi Juppe, Juppe ngepet, ngata-ngata. Dia bilang katanya gue pukul lo sama laki gue. Di Twitter juga, dia bilang katanya lo gak kapok-kapok jadi preman pukulin orang. Luki, gue gak sentuh lo sama sekali, Luki. Tapi lo liat kan laki yang pukul gue. Lo tau gak? Pas gue habis negor Reva, gue langsung cabut. Gue gak liat sama sekali, gue gak liat. Demi Allah Rasulullah, gue gak liat sama sekali lo berantem atau... Yang cowok yang malah siapa? Gue gak tau. Luki, gue bisa minta CCTV. Kalau lo gak percaya pas gue negor Reva, gue langsung cabut. Gue bisa minta CCTV. Orang mukul itu pasti ada niat. Gak mungkin ujuk-ujuk mukul gitu kan, aneh. Apalagi yang dipukul asistennya Juppe. Dan lagi ngobrol sama ini pasti ada sesuatu dibalik semua ini. Saya harus cari tau. Dia malah marah-marah di WhatsApp. Gak ngerti kenapa. Padahal udah dijelasin orang asistennya aja bilang, Bukan Niki yang mukul. Dan asistennya juga bilang, Kok Niki ada bukti rekaman dan sebagainya. Bilang kalau Niki juga gak, Pas terjadinya pemukulan itu, Niki gak ada di situ. Jadi Niki gak ngerti. Ada aku sama ke Juppe, katanya kan dia sekolah, Keliannya hukum gitu kan. Tapi kok, kok gitu ya. Di tengah konflik dengan Nikita, Juppe dikabarkan sedang terlilit persoalan ekonomi yang cukup memprihatinkan. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Juppe yang sedang berjuang melawan penyakit kanker cervix, Harus pula berjuang keluar dari himpitan ekonomi. Bahkan tabungan Juppe sampai terkuras habis, Hingga tersisa 37 ribu rupiah di rekeningnya. Untuk makan saja, Juppe hanya bisa menikmati nasi dengan lauk jengko. Kenyataan Pahit Juppe inilah yang membuat sahabatnya Ruben Onsu berlinang air mata. Ya dia ngomong, Uangnya tinggal 37 ribu gitu. Dia capture embankingnya dan terus, Saya syok ngeliat uangnya gitu. Terus saya tawarin, Pek lo mau makan gak? Lo mau beli apa? Gue kirimin gitu. Juppe sama sekali gak mau terima uang saya pada saat itu. Kayak dia makan nasi sama garam gitu. Eh nasi sama jengkol. Dia makan nasi sama jengkol, Bener-bener nasi sama jengkol gitu. Kalau saya bilang di rekening saya 37 ribu, Ya itu 37 ribu. Tapi saya gak ngemis-ngemis ke siapapun. Walaupun kemarin Ruben semua mau ngasih duit saya, Enggak. Saya mau, Saya bilang saya maunya kerja. Ya memang, Saya apa adanya mau begini. Memang kalau makan sama jengkol, Emang bener makan apa? Sama jengkol doang, Sama kerupuk. Ya udah kan itu lebih enak. Lebih Indonesia. Kan gitu. Kadang-kadang sama ubi. Karena kan saya, Apa namanya, Survivor Cancer juga. Jadi harus hati-hati makan, Makanan. Jadi mau ubi bagus, Sama singkong bagus. Perjuangan Juppe agar terbebas dari penyakit kanker cervix, Memang telah menguras hampir seluruh tabungannya. Kini Juppe hanya bertahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak pelak, Ia pun terpaksa harus terlambat membayar cicilan mobil. Dan lagi-lagi Ruben Onsu hanya sanggup menetaskan air mata, Sebab Juppe sendiri sama sekali tak mau menerima bantuan darinya. Juppe ditagi sama dep kolektor gitu kan, Saya baca, Apa ya, Saya marah sih sama dia pada saat itu, Lu kenapa gak cerita sama gue sih, Kenapa gue tahunya dari wartawan gitu, Gak tahu dari lu sendiri gitu. Ya jawabannya Juppe ya, Gue gak mau nyusahin lu gitu. Saya didatangin dep kolektor ke rumah saya, Karena saya telat 20 hari. Sementara saya tahu peraturan bahwa dalam, Kalau kita leasing itu 3 bulan, Dan harus persetujuan kita dulu, Datang-datang anak kan sudah sedia, Itu baru lah heboh. Ini 20 hari, Sudah didatangin dep kolektor gitu. Apa gara-gara saya, Diberitain saya gembel gitu ya, Kan saya gak punya duit, Diberitain langsung didatengin. Padahal kan bulan depan saya sudah selesai, Itu mobil. Jadi saya merasa, Wah ini kenapa bisa terjeguh seperti ini, Kok saya merasa, Oh artis gak boleh gembel. Pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, Pasalnya, Kini Nia tengah hamil 3 bulan, Buah cinta ketiga mereka. Nah seperti apakah kebahagiaan pasangan ini? Seperti apa pula suka cita Nia, Atas kehamilannya? Suka berita lengkapnya, Hanya di hotshop, Itu saja Dapariwara, Berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax